Manajemen bisa memutuskan semua keputusannya secara mandiri, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, baik internal maupun eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung yang sifatnya konflik of interest. Rekan-rekan profesional yang saya hormati, selamat bertemu kembali. Saya dengan Untung Juwanto dari Resco, Manajemen Consulting, manajemen yang berfokus pada best practice, yaitu cara-cara atau metode yang sudah terbukti menghasilkan di perusahaan nasional maupun eksternasional, jadi di mana lagi dengan trial dan error. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas satu topik yang sangat penting sekali, yaitu mengenai Good Corporate Governance, yang artinya secara fiyah adalah tata kelola perusahaan yang baik. Kesadaran Good Corporate Governance itu dimulai pada tahun 1922 saat terjadi krisis ekonomi yang cukup besar di Amerika Serikat, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang tumbang karena tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan Good Corporate Governance Report, banyak sekali perusahaan yang tidak bisa bertahan karena tetang kelola yang kurang baik. Sedangkan di Indonesia, kesadaran GCB itu baru muncul tahun 1997 dan 1998, pada saat terjadi krisis ekonomi yang luar biasa, di mana nilai tukar rupiah drop, kemudian terjadi rush money di perbankan, kemudian terjadi chaos di mana-mana. Sehingga timbulah kesadaran akan GCB, karena pada waktu itu banyak sekali perusahaan yang terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara. Karena setelah diteliti mereka tidak menjalankan GCB di perusahaan masing-masing. GCB itu adalah patah kelola yang mengatur hubungan antara pemilih perusahaan, pengelola perusahaan, dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Mereka diatur sedemikian rupas, sehingga terjadi hubungan antara hak dan kewajibannya adalah kesimbangan. Kesimbangan yang menyebabkan perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Manfaat perlapan GCB itu ada empat. Yang pertama adalah meningkatnya kepercayaan publik. Yang kedua adalah meningkatnya kepercayaan investor. Yang ketiga adalah meningkatnya kepercayaan dari pasar internasional. Dan yang terakhir adalah berkurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Karena adanya penyimpangan-penyimpangan dari peraturan-peraturannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan, proses pengelolaan GCB itu ada empat juga. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan asesmen dalam perusahaan kita terhadap pelaksanaan GCB. Setelah dilakukan asesmen, dilakukanlah pemetaan terhadap masing-masing fungsi. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi terhadap pelaksanaan ini. Tentunya pada saat sosialisasi harus ada dukungan dari top management, top down untuk bisa dijalankan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Dan yang kelima adalah audit. Kempat proses inilah yang akan menjalani proses penerapan GCB di perusahaan. Untuk bisa menjalani proses penerapan GCB dengan baik, harus dilakukan prinsip-prinsip yang benar. Prinsip yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan informasi. Jadi, servo dari memiliki hak untuk mengakses informasi baik, dengan benar, tepat waktu, dan akurat. Yang kedua, prinsip kedua adalah responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan kepada pengelola perusahaan internal dan eksternal. Tanggung jawab terhadap kesilapan pekerja, kemudian tanggung jawab terhadap keselamatan pekerja, dan tanggung jawab terhadap penyampaian pajak di level eksternal. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah accountability, akuntabilitas. Kejelasan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan. Organ yang pertama adalah pemilik perusahaan atau shareholder. Organ yang kedua adalah pengelola perusahaan atau BOD, water directors. Kemudian, organ yang ketiga adalah komisaris sebagai pengawas dari BOD. Adanya kejelasan hak, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Kemudian, prinsip berikutnya adalah independensi atau kemandirian. Di mana, manajemen bisa memutuskan semua keputusannya secara mandiri, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Baik internal maupun eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung yang sifatnya conflict of interest. Kemudian, prinsip yang kelima adalah fairness atau keadilan. Dan kesertaraan, serta kewajaran. Dari aspek apa? Dari aspek pengelolaan perusahaan, dari aspek publik, kemudian dari aspek pasar modal, dan dari aspek lingkungan. Jadi, kelima prinsip itu yang wajib diterapkan pada saat kita ingin menerapkan GCD perusahaan kita dengan efektif. Yang pertama adalah transferensi. Yang kedua adalah accountability. Yang ketiga adalah responsibility. Yang keempat adalah independensi. Yang kelima adalah fairness. Kami dari Respro siap membantu bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan GCD di perusahaannya masing-masing. Agar perusahaan bisa tumbuh secara sustainable, berkelanjutan, maka diperlukanlah tata kelola perusahaan yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami dari Respro, Management Consulting siap membantu Anda untuk bisa menganggapkan GCD di perusahaan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sustainable growth and manage your resources. Terima kasih.